Al-Fatihah 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 Doa ini kalau kita maknai, begitu dalam maknanya, sehingga seakan-akan kita ini tidak hanya berdoa untuk mereka, tetapi mendoktrin diri kita, suatu ketika kita juga akan menyusul mereka. Di situ Rasulullah SAW memberikan sebuah tunturan doa. Salam sejahtera, senantiasa diceruahkan bagi penduduk negeri ini, maksudnya apa? Kepukuburan ini. Dari kaum mu'minin dan kaum muslimin, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan merahmati orang-orang yang datang kemudian. Sesungguhnya, insya Allah kami akan menyusul kalian. Nah, doa untuk masuk arel pekuburan ini adalah doa dari seorang muslim yang ditujukan kepada muslim yang lainnya. Maka doa itu pasti akan bermanfaat. Oleh karena itu, akhirnya di sini muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau misalnya kita tadi memasuki arel pemakaman, arel pekuburan, mengucapkan doa itu. Kata para ulama yang lain mengatakan, kalau kita mengucapkan doa itu, karena kita ini seorang muslim dan yang dikubur, yang dimakamkan itu adalah seorang muslim, maka doa itu ada mengandung manfaat. Tetapi, kelompok ulama yang lain mengatakan tidak ada manfaat. Kenapa? Karena yang menjadi manfaat untuk si mait adalah yang diterangkan dalam sebuah hadis selanjutnya muslim. Dimana hadis ini masyur, maka jika seorang meninggal, maka semua amalnya terputus, kecuali sodakohnya, jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Jadi, para ulama yang lain menganggap bahwa perkara yang bermanfaat dibagi mait yang ada di dalam kuburan adalah empat perkara. Yaitu amal soleh, sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang senantiasa mendoakannya. Oleh kira itu, mahasiswa muslimin akhirnya kelompok ulama yang lain memberikan pendapat, ternyata tidak hanya itu saja, ada perkara-perkara yang lainnya yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk si mait. Dalilnya mana? Ada beberapa dalil yang dapat disampaikan. Misalnya, ada hadis yang meriwayatkan, Rasulullah SAW menyampaikan, ini berkaitan dengan Ramadan ya, Man mata wa'alaihi siyamun saumma waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa Ramadan, maka yang membayar hutang puasanya adalah ahli warisnya. Cara bayarnya bagaimana? Para ulama menjawab, bisa diganti dengan puasa. Jadi kalau misalnya orang tuanya meninggal dalam keadaan sakit, ketika sakit itu tidak sempat berpuasa beberapa hari, lalu meninggal, maka sang ahli waris atau anaknya atau keluarga yang lain, bisa membayar dengan puasa. Atau bisa dengan membayar vidyah. Cara bayarnya vidyah gimana? Yaitu sehari makan. Kalau misalnya sehari makan suatu penduduk negeri itu sehari makannya tiga kali sehari, maka digalikan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Nah, dari hadis ini, benang merahnya adalah ketika si manyet yang meninggal tadi punya hutang puasa, lalu hutang puasanya itu dibayarkan oleh anggota keluarga yang lain, berarti ketika si manyet ini tidak bisa membayar puasa, membayar hutang puasa, lalu keluarga itu membayar hutang puasanya, maka perbuatan ini bermanfaat bagi si manyet. Kalau kelompok ulama yang tadi, yang pertama tadi berpendapat, tidak ada yang bermanfaat bagi si manyet, kecuali empat perkara, kemudian amal yang diterima di sisi Allah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan suatu kejariah, ternyata kalau melihat hadis yang lain, ada yang bermanfaat untuk si manyet, yaitu ketika seseorang itu membayarkan hutang, puasanya yang dilakukan oleh keluarganya. Lalu kemudian, ma'asur muslimin, wa'asumratal mu'minin rahimahumullah, amalan yang lainnya, yang dapat memberikan manfaat bagi si manyet adalah, ada sebuah kisah, ada seorang wanita yang datang di hadapan Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku punya nazar, ingin melaksanakan haji, kemudian ibuku meninggal dunia, apakah saya perlu melaksanakan nazarnya Ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW pun berbalik bertanya, bagaimana jika ibumu punya hutang? Kamu bayarkan apa enggak? Lalu wanita itu menjawab, tentu saja Ya Rasulullah, saya harus membayar hutang ibuku. Lalu Rasulullah SAW pun balik mengatakan kepada wanita tersebut, maka hutangnya ibumu kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar dibandingkan hutangnya kepada manusia. Artinya apa? Ketika si ibu ini berjanji, bernazar, kalau orang bernazar itu kan janji ya, kalau saya mendapatkan ini dan itu, saya bernazar, saya berjanji akan melakukan amalan ini. Kadang-kadang ini namanya yang dinamakan dengan sumpah ya. Jadi beberapa kesempatan mungkin di tempat lain saya sudah menyampaikan masalah sumpah. Insya Allah bila diizinkan oleh Allah suatu saat, di sini saya akan membahas tentang sumpah dan kahwarat-kahwaratnya. Termasuk insya Allah 4 bulan lagi ketika kita ini memperingati idulatka, itu juga bagaimana cara Allah menghukum Nabi Ibrahim, karena sudah tidak sadar mulutnya itu bersumpah di hadapan Allah. Kembali pada pembahasan ini, ketika si ibu ini bernazar kepada Allah, artinya dia itu berjanji, saya ingin naik haji, ternyata takdir mendahulunya, sehingga sang ibu ini tadi, si ibu wanita tadi meninggal dunia. Lalu kemudian, Rasulullah SAW memerintahkan, si wanita, putri dari si ibu itu tadi, untuk membadalkan haji. Jadi syarat badal haji itu adalah, seseorang yang membadalkan haji, itu sudah pernah haji. Kemudian badal haji itu berlaku untuk satu orang, makanya kalau ada, ini sekarang dijadikan bisnis ya, jadi badal haji cukup bayar sekian juta. Jadi kita, karena kita ini kadang-kadang boleh gampang, enggak usah lo menghaji, enggak usah haji, antri bertahun-tahun, bahkan biaya yang sekarang sudah naik, membengkak besar, di atas 40 juta lebih, belum lagi antrinya bisa di atas 10 tahun, terus badal haji saja. Nah ini enggak boleh. Tapi kalau misalnya, kita ini, atau mungkin anggota keluarga kita, sudah bernazar, ingin haji, tetapi, Allah mentakdirkan, memundut, memanggil terlebih dahulu, maka sebagai anggota keluarga, boleh melakukan badal haji. Dan perlu disampaikan bahwa, yang melakukan badal haji ini, sudah pernah melakukan ibadah haji, dan cukup satu orang yang dibatalkan haji. Sekarang kadang-kadang, satu orang bisa sampai membatalkan haji, sampai tiga, sampai empat orang. Itu sesuatu yang tidak, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Kembali pada pembahasan ini, ketika sang wanita tadi, menjelaskan kepada Rasulullah, ibuku meninggal dunia ya Rasulullah, punya nadar, untuk memberangkatkan haji, berangkat haji. Lalu Rasulullah SAW, memerintahkan kepada putrinya tadi, untuk membatalkan haji. Artinya apa? Perkara ini pun, bermanfaat bagi si maid. Kalau kelompok ulama yang pertama tadi, membatasi perkara-perkara yang bermanfaat, itu hanya empat hal, maka ada perkara yang lain, yang bermanfaat bagi si maid. Kemudian, kisah berikutnya. Ada seorang sahabat yang bercerita kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna ummi matat ummi sa'ad, sesungguhnya ibuku, yaitu ummu sa'id, meninggal dunia. Fakana tohib antufiq, sesungguhnya ibuku itu, Ya Rasulullah, senang sekali bersedekah. Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Ta sodak anha, bersedekahlah atas nama ibumu yang telah meninggal dunia itu. Lalu, si laki-laki itu bertanya lagi, Ayu sodakotin ya Rasulullah, sebaiknya sodakot apa? Yang aku peruntukkan untuk ibuku itu. Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, Sebaik baik sedekah adalah, mengalirkan air. Jadi, mengalirkan air itu, manfaatnya luar biasa. Misalnya, kalau ada pembangunan masjid, atau pembangunan podok kesantren, pantiasuan, atau mungkin sekolah, kita ngomong ke panitianya, saya mau nyumbang, saya bagian ngebor, sumurnya saja. Nanti urusan airnya, mulai pengeboran, sampai instalasi, sanyu, atau pompa airnya, saya yang nanggung Pak. Karena Rasulullah SAW, memberikan contoh, alirkanlah air. Jadi, kalau orang itu, kata Rasulullah, kalau bersedekah, dengan mengalirkan air, maka sedekahnya itu, bisa mengalir terus, walaupun yang bersangkutan, sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, mahasiswa muslimin, ini contoh perkara, ya, bermanfaat. Kalau kita bersedekah, untuk orang lain, misalnya kita bersedekah, untuk orang tua kita, yang sudah meninggal, maka hadisnya ini, ini menunjukkan perkara, bahwa perkara ini, bisa bermanfaat, untuk si ma'id. Kemudian, halilnya berikutnya, yaitu dari surat Al-Halser, ayat 10. Di situ, Allah SWT, mengcontohkan sebuah doa, Ya Rabb kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami, yang telah beriman, terlebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan, gila lilladina, jangan engkau tanamkan, kedengkian, iri hati, terhadap orang-orang, yang telah beriman, Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyayang, maha pengasih. Oleh karena itu, doa yang bermanfaat, kalau menurut, ayat ini, surat Al-Halser, ayat 10, selama orang itu, orang muslim, orang mu'min, berdoa untuk orang lain, sesama muslim, sesama mu'min, maka doanya itu, akan bermanfaat. Sebagai contoh, ada seorang ahli kubur, yang sudah meninggal lama di dunia, dia biasanya, dalam sebuah hadis ini disebutkan, biasanya itu mendapatkan azab kubur. Suatu ketika, dia bertanya kepada malaikat, biasanya saya akan mendapatkan siksaan kubur pada hari ini. Tetapi kenapa? Aku kok tidak mendapatkan itu. Lalu malaikat itu mengatakan, sesungguhnya keluargamu, anak-anakmu, senantiasa beristighfar kepada Allah, untukmu. Artinya apa? Anak-anak dari si mayat ini, senantiasa memohon kepada Allah, diberikan, supaya Allah itu mengampuni keluarganya yang sudah meninggal dunia. Maka dengan ucapan inilah, ucapan istighfar, dari keluarga untuk si mayat, maka Allah pun meringankan siksanya, atau bahkan bisa menghilangkan, yang awalnya mendapatkan azab kubur, dia mendapatkan nikmat kubur. Oleh karena itu, mahasurah muslimin, selama ada saudara kita, atau mungkin bisa, saudara itu luas, bisa dalam hubungan keluarga, atau mungkin hubungan sesama kaum muslimin, maka kita sering-seringlah, memohon ampunan untuknya, untuk mereka yang sudah mendahului kita, yang berpulang kepada Allah SWT, kenapa? Karena menurut ayat ini, doa kaum muslimin, untuk kaum muslimin yang sudah mendahului kita, itu diterima oleh Allah, dan bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu, mahasurah muslimin, wa sumratal mu'minin, rohimakullah, oleh karena itu, mahasurah muslimin, kembali kepada pembahasan kita tadi, yang pertama tadi, ketika Rasulullah SAW, mengajarkan kepada kita, tentang doa, memasuki areal pemakaman, ketika Rasulullah mencontohkan demikian, apakah sampai doanya, ketika kita mendoakan keselamatan, pada penghuni kubur, apakah sampai, maka kesimpulannya sampai, dan bermanfaat untuk mereka secara umum. Makanya, lafad ketika masuk doa kuburan itu adalah, Assalamu ala ahlat yari, minal mu'minin wal muslimin, wa yarhumullahu al-mustakdimin, minna wal-mustakhiri, wa insyaAllah, wikum lahikun. Salam sejahtera, untukmu sekalian, penduduk negeri ini, dari kaum mu'minin dan muslimin, semoga Allah, merahmati, orang-orang yang terdahulu, dan merahmati orang yang datang kemudian, sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Oleh karena itu, ma'asul muslimin, dan kita harus paham bahwa, ketika kita, semakin banyak mendoakan, orang-orang mu'min, orang-orang muslimin, yang sudah mendahulu kita, maka semakin banyak, doa itu akan bermanfaat, bagi orang-orang di alam kubur. Kemudian, ma'asul muslimin, wa sumratal mu'minin, rahimahullah, orang-orang yang di dalam, alam kubur itu, juga mendapatkan nikmat, tetapi ada juga di antara mereka, yang mendapatkan azab. Apa yang nikmat kubur itu, disebutkan dalam hadis, yang panjang. Jadi, ketika Rasulullah ini tidur, dan beliau itu bermimpi, jadi diceritakan, bahwa orang ruh, orang mu'min itu akan ditanya, oleh dua orang malekat, dengan beberapa pertanyaan, jika bisa menjawab, semua pertanyaan itu, maka tempatnya nanti di surga, dan dilapangkan kuburnya, serta diberikan cahaya, kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah kamu, seperti tidurnya pengantin. Lalu kemudian datanglah, seorang laki-laki, yang wajahnya tampan rumawan. Kemudian si ma'id bertanya, siapakah engkau? Kata laki-laki itu adalah, wujud amalan-amal solehmu, selama kehidupan dunia, ketika engkau masih hidup di dunia. Inilah, kenikmatan kubur, yang diperoleh oleh si ma'id, yang mu'min, selama berada di alam kubur. Nah, ini namanya nikmat kubur. Lalu, azab kubur itu gimana? Yaitu, azab kubur itu adalah, siksaan-siksaan yang diterima oleh si ma'id, selama dalam alam kubur. Cuman, masalahnya di sini, ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, kalau azab kubur itu, hanya menimpa ruhnya saja, tetapi tidak sampai fisik atau jasadnya. Tetapi, ada ulama yang mengatakan, kalau seseorang itu, mendapatkan azab kubur, fisiknya juga mendapatkan, merasakan siksa, ruhnya juga merasakan. Oleh karena itu, ma'asullah muslimin, oleh karena itu, kita tidak memperdebatkan hal ini, karena ada beberapa, hal-hal yang melatar belakangi, dan para ulama mempunyai pendapat demikian. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang azab kubur. Azab kubur itu, dibagi, yang bersifat umum, kemudian yang kedua adalah, yang bersifat terperinci. Secara umum, perbuatan dosa, yang dilakukan di dalam kehidupan dunia ini, secara umum, perbuatan itu, langsung mendapatkan balasannya, ketika nanti di alam kubur. Sedangkan, perbuatan dosa, yang terperinci ini, sebagaimana, azab kubur yang terperinci ini, banyak sekali, keterangan yang didapatkan. Misalnya, Rasulullah SAW, pernah melewati dua kuburan. Lalu, Rasulullah bersabda, Dalam penghuni kuburan ini, sedang di azab. Dan azab kubur ini, kata Rasulullah, disebabkan, bukan karena perkara yang besar, tetapi disebabkan, karena perkara yang remeh. Yang pertama, dia tidak hati-hati, dalam urusan kencing. Jadi, ketika habis buang air kecil, dia tidak membersihkannya, atau istilah orang Jawa, tidak cawi. Atau mungkin, ketika dia, beristinjak, atau bersuci, dia tidak menyadari, ada cipratan-cipratan, air kencing, yang mengenai pakaiannya. Sehingga, ketika sholat, pakaiannya itu, kondisinya, dalam keadaan, najis. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, ketika, yang bersangkutan ini, seneng gibah, namimah, adu dombah, ngerasani. Makanya, hati-hati, gosip ya, ngerasani wong ya, atau membicarakan, kejelekan orang lain, itu bisa, membuat, seseorang itu, terjatuh dalam keadaan, ketika nanti, dia meninggal dunia, mendapatkan azab kubur. bayangkan, hanya ngerasani. Ngerasani itu kan, memang, ada faktanya. Kalau orang itu jelek, secara sosial, terus diomongkan, kejelekannya, ya memang karena, secara fakta itu ada. Apa bedanya dengan fitnah? Kalau kita ini, memfitnah seseorang, misalnya, menjelek-jelekan orang lain, tetapi orang itu, tidak demikian. Maksudnya, tidak ada fakta, yang mendukung, itu namanya fitnah. sedangkan, perkara yang ada, kejadiannya, kita bahas dengan orang lain, kita menamimah, membicarakan kejelekan orang lain, itu balasannya, sudah ditampakkan oleh Allah, tidak perlu nunggu, dalam kehidupan akhirat, tapi sudah ditunjukkan oleh Allah, dalam kehidupan di alam kubur. Kemudian, maaf surat muslimin, dalam subuh hari, wa'id imam Bukhari, Rasulullah SAW, setelah sholat subuh, itu, mengapakan, aku tadi malam itu bermimpi. Jadi, mimpi Nabi itu benar, seperti Nabi Ibrahim, itu mimpinya juga benar. Karena, segala sesuatu yang, keterangan yang masuk ke dalam Rasulullah, itu pasti berdasarkan wajib. Semalam, aku bermimpi, kata Rasulullah, aku melewati seorang laki-laki, yang ditudurkan terlentang, dan, laki-laki, ada yang membawanya, yang besar, lalu kemudian, laki-laki itu dihancurkan kepalanya, yaitu kepala orang yang terlentang, kemudian, dia menggelinding, kemudian, dia ambillah, lagi, lalu kemudian, kepala yang hancur lagi, dikembalikan lagi, lalu dilempar batu, sehingga hancur kembali. Kata Rasulullah bertanya kepada, laki-laki tersebut, siapakah dia? Laki, lalu malaikat itu mengatakan, saya pergi, pergi, pergi. Dan, gak jawab. Kemudian, aku melewati seorang laki-laki, yang mulutnya disobek, disobek, sampai tengkuknya sini. Kemudian, setelah disobek, sebelah kanannya, disobek, mulut sebelah kirinya lagi, kemudian, itu terjadi, sampai hari kiamat. Lalu, Rasulullah pun bertanya, siapakah dia? Malaikat yang mengajak, Rasulullah tadi, di dalam mimpi tadi, eh, eh, pergi, eh, pergi. Kemudian, kata Rasulullah, aku melihat, seorang laki-laki, dan wanita, yang telanjang, masuk dalam tungku api. Setiap api menyambar dari bawah, mereka berusaha, untuk naik dari tungku itu. Dan, ketika api itu mengenai tubuh mereka, mereka menjerit, menjerit kesakitan. Lalu, aku bertanya, kepada dua malaikat itu, siapa mereka? Lalu, malaikat itu malah menjawab, eh, pergi, eh, pergi. Kemudian, Rasulullah S.A.W., aku juga melihat seorang wanita, yang payu darahnya, dipatukin olar. Kemudian, Rasulullah S.A.W., datang, mendaki bukit yang terjal. Kemudian, malaikat berkata, ayo naik, menaik dengan bukit ini. Tapi, Rasulullah S.A.W. mengatakan, aku tidak bisa naik ke bukit ini, karena sakit terjalnya. Sehingga, malaikat mengatakan, aku bantu kamu untuk naik ke bukit ini. Setelah dibantu oleh malaikat, Rasulullah S.A.W. bisa naik ke bukit itu, akhirnya apa? Rasulullah S.A.W. mendengar, aku mendengar suara-suara yang mengerikan. Dan, aku melihat, ada seorang laki-laki, yang digantung kepalanya di bawah. Kakinya digantung ke atas, kepalanya di bawah. Sementara mulutnya penuh dengan darah. Kemudian, Rasulullah S.A.W. diperlihatkan, seseorang yang berenang di sungai darah. Sementara di pinggir sungai itu, ada seorang laki-laki yang sedang menunggunya. Ketika mereka sudah berenang di tepian, untuk menyelamatkan diri. Dibukalah mulutnya, kemudian dimasukkanlah sesuatu dalam mulut itu. Sampai akhirnya, Rasulullah S.A.W. dibawa ke sebuah taman. Di situ akhirnya, Rasulullah S.A.W. melihat seorang laki-laki, yang sangat tinggi postur badannya. hampir-hampir tidak bisa melihat kepalanya, wajahnya, saking tingginya seseorang itu. Sementara di sekelilingnya, banyak anak-anak kecil. Kemudian, Rasulullah S.A.W. pun diperintahkan oleh para malaikat, untuk naik di atas pohon. Lalu ternyata di ketinggian pohon itu, beliau melihat sebuah rumah yang indah. Lalu Rasulullah S.A.W. menengok di dalam rumah itu, ternyata banyak dihuni oleh arwah dari kaum muslimin dan mukminin. Kemudian Rasulullah S.A.W. pun diperintahkan naik lagi di pohon yang lebih tinggi lagi, dan dilihatlah sebuah rumah yang indah. Kemudian setelah dilihat rumah itu dihuni oleh para suhada. Kemudian Rasulullah S.A.W. pun diminta tinggi lagi, menaik ke pohon yang tinggi lagi. Lalu kemudian sampai bisa melihat awan. Lalu dikatakan oleh para malaikat, ada sebuah rumah di situ di atas awan. Malaikat mengatakan, itu adalah rumahmu. Lalu Rasulullah S.A.W. mengatakan kepada malaikat, biarkanlah aku masuk ke dalam rumah itu. Ini kan rumahku. Tetapi malaikat belum waktunya. Kamu masuk rumah ini. Lalu Rasulullah S.A.W. pun mengatakan kepada malaikat itu, kabarkan kepada aku, jelaskanlah, terangkanlah kepada aku, apa yang telah aku lihat itu. Lalu malaikat itu pun berkata, ada pun orang yang terontang lagi, ada pun laki-laki yang tadi tidurnya terontang, kemudian dihancurkan kepalanya. Itu adalah orang-orang yang sudah Allah berikan pengajaran, ayat Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran, sudah paham Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan. kalau engkau melihat tadi ada seorang laki-laki yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, disobek dari mulut sebelah kanan, lalu kemudian disobek ke mulut yang sebelah kiri sampai tengkuknya, itu adalah orang-orang yang serantiasa menyebarkan isu, menyebarkan kabar hoax, menyebarkan gosip dari ujung barat sampai ujung timur. Ada pun kamu lihat tadi laki-laki, dan wanita yang telanjang, yang berada di dalam tungku api, mereka adalah orang-orang pezina, yaitu mereka wanita tunasusila atau pelacur. Ada pun tadi yang kamu lihat, wanita yang payudaranya dipatukin ular, itu adalah wanita yang tidak mau, menyusui anaknya, tidak mau memberikan asik untuk anaknya. Kemudian ada pun orang tadi, yang kakinya digantung ke atas, lalu kepalanya di posisi di bawah, kemudian mulutnya sambil mengularkan darah, itu adalah orang-orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Ada pun orang, yang kata Malika tadi, ada pun orang yang berenang di sungai darah, itu adalah orang-orang yang serantiasa makan riba. Maka Rasulullah SAW diperlihatkanlah azab-azab dalam kubur. Ini menunjukkan kepada kita, Maha Surah Muslimin, bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena pintu pertama setelah kita berpindah dari alam dunia, berdua menuju pada pintu alam barzah, maka azab pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah di alam kubur. Kita di situ bisa merasakan nikmat-nikmat dari pahala ibadah, amal soleh yang kita tunaikan dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, di dalam alam kubur itu, kita juga merasakan azab atau siksaan kubur dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita laksanakan selama dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asur al-muslimin wa'asumur tal-mu'minin rahimahkumullah, seseorang itu, kata para ulama, tidak akan mampu terjun atau melaksukan, tidak akan mampu melakukan perbuatan dosa dan maksiat sebelum mereka awalnya meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau awalnya mereka itu meremehkan, alamik ini doa, lama-lama akhirnya keterusan, sehingga perbuatan itu menjadi perbuatan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada yang meremehkan ala menggosip to'ailo. Kan enak, asik. Rasanya memang asik dianggap remeh. Tetapi siapa tahu ternyata perbuatan menggosip, ngerasanya orang, itu berakibat mendapatkan siksaan kubur di dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, Masul Al-Muslimin Abdullah Ibn Mas'ud, ketika diterangkan ayat tentang siksaan Allah di dalam neraka, tentang bagaimana kehidupan surga, Abdullah bin Mas'ud ini tidak sedih. Tetapi ketika dia melewati penghuburan, dia berjalan, lalu berhenti, lalu kemudian dia menangis, sampai terseduh-seduh, sehingga air matanya membasahi seluruh wajahnya. Lalu sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau menangis? Lalu Ibn Abdul Mas'ud itu tadi mengatakan, aku teringat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang ada dalam kuburan ini, apabila dia mendapatkan nikmat kubur, maka seluruh langkah berikutnya, menuju alam-alam berikutnya, dimudahkan oleh Allah SWT. Seketika orang itu mendapatkan nikmat kubur, maka langkah berikutnya, di alam-alam berikutnya, semakin mudah. Tetapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan azab kubur, kesulitan di alam kubur, maka di alam-alam berikutnya, dia semakin mendapatkan kesulitan dari Allah SWT. Dan Ibn Abdul Mas'ud tadi, mengatakan, sungguh, aku takut, aku takut nanti ketika di kuburan, aku mendapatkan kesulitan, dan kesulitan itu semakin menyulitkan aku, di alam-alam berikutnya, sehingga akhirnya Allah menempatkan diriku, di tempat yang hina, yaitu neraka. Inilah mahasiswa, dan semakin mudah-mudahan kuliah subuh yang mungkin agak panjang, dengan sambil menunggu datangnya waktu israk, atau waktu duha, maka bisa memberikan manfaat untuk kita. Dan seakhiri, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesarnya, karena sesungguhnya kebenaran dari Allah SWT. Dan seakhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.